Pemirsa di mana Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada minggu siang 11 Agustus kemarin. Mundurnya Erlangga Hartarto ditanggapi beragam oleh politisi tanah air dan diyakini akan mengubah peta politik saat pilkada mendatang. Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar pada minggu 11 Agustus kemarin. Tak menjelaskan alasan pasti, namun Erlangga memastikan proses pengunduran dirinya telah melalui ADART atau oturan partai. Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Usai Erlangga mengumumkan pengunduran dirinya, Partai Golkar buka suara. Partai Golkar mengaku menghargai keputusan yang diambil oleh Erlangga. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto kenaikan suara pilek, pilpres, Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara. Mundurnya Erlangga Hartarto diakini sebagian pihak akan mengubah peta politik saat pilkada mendatang. Terlebih, pelaksanaan pilkada serentak tinggal menghitung hari. Ada indikasi seperti itu. Tetapi kalau di tingkat kabupaten-kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan pilkup, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah bakal calon Gubernur Jakarta yang diusulkan Partai Golkar di Tuan Kamil. Mundurnya Erlangga Hartarto tak ada hubungannya dengan kontestasi pilkada Jakarta. Menurut pribadi, ada ratusan yang sudah diputuskan secara organisasi. Kita kan partai besar tidak tergantung oleh satu dua individu. Ada hubungannya juga nggak soal pilkada Jakarta mundurnya? Tidak ada urutan. Usai mundurnya Erlangga Hartarto sejumlah nama muncul sebagai kandidat pengganti. Di antaranya Waketum Golkar yang juga Menteri Perindustrian Agus Kubiwang Kartasasmita. Selain Agus, nama Ketua MPRRI yang juga menduduki jabatan Waketum Golkar, Bambang Susatyo, juga santar disebut potensial menggantikan posisi Erlangga sebagai Ketua Umum. Sementara nama lain yang juga menjadi buah bibir adalah Bahlila Hadalia yang kini duduk sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM. Menarik disimak siapakah yang akan menduduki kursi beringin satu menggantikan Erlangga Hartarto. Tim Liputan, BTV.